Ketika banyak kaum muslimin berangkat haji atau umrah Pada saat itu akan sangat terlihat kebutuhan manusia terhadap ilmu Bagaimanapun latar belakang agamanya Golongannya apa saja, terserah Namun pada saat itu semuanya muncul rasa keingin tahuan tentang ilmu Kebutuhan tentang ilmu Mereka akan bertanya bagaimana cara tawaf yang benar Bagaimana cara seing yang benar Apalagi dalam rangkaian ibadah haji Lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul Kenapa? Karena ada kekhawatiran yang muncul pada diri mereka Kalau saja dia salah dalam beramal Melakukan manasik-manasik haji Dihawatirkan ibadahnya tidak sah Ibadahnya tidak diterima Atau mungkin dia melakukan kesalahan yang pada akhirnya dia bayar dam, bayar denda Akhirnya muncul rasa haus akan ilmu Dia tanya kepada Ustadz Pembimbing, Ustadz ini boleh apa tidak? Cara seperti ini dibenarkan atau tidak? Alangkah indahnya Perasaan tersebut senantiasa muncul dalam segala macam ibadah Kenapa hal tersebut tidak muncul ketika kita hendak sholat Ketika kita hendak puasa Ketika kita hendak mengeluarkan zakat Berzikir, bersolawat kepada Nabi SAW Seharusnya ibadah apapun yang ingin kita lakukan Harus muncul perasaan bahwa Khawatir kalau seandainya amal saya ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala Tanpa dilandasi dengan ilmu Terima kasih kerana menonton!